Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadith Umar ibn Khattab radhiallahu ta'ala anhu Berkaitan dengan pertanyaan Jibril kepada Beliau alaihissalatu wassalam Kita lanjut Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Qala al-sharih Al-shaykh Muhammad ibn sali' al-luthaymin Rahimahullah ta'ala Wal muhimu anna babasifatih babun azimun Wa khatoru jasimun Bahayanya juga besar Karena seorang berbicara dengan sifat Allah Kadang orang berbicara dengan tangan Allah gerak tangannya Itu kan masuk temsil Masuk dalam menyerupakan Allah dengan tangannya sendiri Nah itu nanti dihindari Makanya bahayanya juga apa? Besar Bahayanya besar Apalagi orang yang biasa bergerak tangannya Nah kalau ceramah Itu nanti ketika dia Menjelaskan tangan Bergerak juga tangannya Nah itu kalau dengan sengaja berarti dia tamfil Diserupakan Allah dengan tangannya Sendiri Ini babnya agung Karena kita berbicara tentang Allah Iya Dan bahayanya juga besar Terus Dan tidak mungkin seorang insan Terlepas dari kesulitan-kesulitan Dan kemenasan-kemenasan Yang menipanya Kecuali dengan mengikuti salafat salih Tetapkanlah Apa yang Allah tetapkan untuk dirinya Dan nafikanlah Apa yang Allah nafikan tentang dirinya Maka kamu akan tenang Masya Allah Ini caranya Seorang Tidak mungkin katanya Ya Terlepas dari Al-warotot Wal-halakat Kesalahan dan kebinasaan Yang Yaqofiha Yang akan jatuh dalamnya Kecuali dengan Mengikuti salaf Salih Tentu kalau mengikuti selain salaf Pasti akan jatuh dalam kesalahan Dalam masalah ini Dan akan jatuh dalam perkara yang Mu'tazila jatuh Itu paling mendingnya Walaupun itu dikatakan lebih besar lagi Apa yang orang-orang asyair Jatuh Di dalamnya Menerima sebagian sifat Dan menolak sebagian Sifat Yang selamat adalah Jalannya salafus soleh Yaitu dengan cara Menetapkan apa yang Allah tetapkan Dan menafikan apa yang Allah Nafikan Kalau Allah bilang punya tangan Kita bilang Allah punya tangan Allah punya wajah Maka kita katakan Allah punya wajah Allah katakan dirinya tidak pernah tidur Kita bilang Allah tidak pernah tidur La ta'akuduh sinatu walanau Tidak pernah ngantuk Tidak pernah tidur Kita bilang Allah tidak pernah ngantuk Tidak pernah tidur Paham kan? Iya Jadi kita tetapkan apa yang Allah tetapkan Kita nafikan apa yang Allah nafikan Kamu akan istirahat Kamu akan tenang Tanpa ada keraguan Terus Al-tubathu fi amrin yakunul bahthu Fi ta'amuqan wa tanattu'an Al-jawab La tubahath Apakah setiap perkara dibahas secara mendalam dan detail Jawabannya Tentu tidak dibahas Itu kalau dibaca majuhul Boleh untuk membaca maklum Hal tak bahas Apa kamu boleh membahas Faham kan? Boleh atau tidak Terus Dan sungguh Imam Malik Telah ditanya Tentang firman Allah ta'ala Allah yang maha rahman Beristiwa di atas arsh Bagaimana istiwanya Allah? Padraq rahimahullah Berusi Wajala Yatasababu Araqan Minthiqali Ma ulqi Alaihi Wa ta'adzimihi Ar-Rabba Jalla wa'ala Thumma Rafa'a Rasah Wa qal Al-istiwawu Ghoiru Majuhulin Ay Anhu Ma'lumun Fi Lugaj Al-Arabiya Istiwaw Ala kada Ay Ala Alayhi Wa Astakara Wa Kullu Ma Wurid Fi Al-Quran Wa Sunnati Wa Kalam Al-Arabi An-istiwaw Iza Tu'iddat Bi'ala Fa Ma'na Al-Ulu Thumma Kula Rahimahullah Wal-kaif Ghoir Ma'quulin Ma'na Anna La Nudrika Kifiyata Istiwai Allah Ala Arshih Bi'u Kulina Wa Inna Ma Tarik Thalika Assam'u Thumma Kula Rahimahullah Wal-iman Bihi Wajibun Ma'na Anna Al-iman Bi-istiwai Allah Ala Arshih Ala Wajih Lai Wajibun Thumma Kula Rahimahullah Was Sualu Anhu Bid'atun Ma'na Anna Suala An Kifiyata Lai Bid'atun Lianna Mithla Hada Suali Lam Yas Al Anhu Sahabatu Radjallahu Anhum Nabiya Sallallahu Ala Wasallam Wa Hum Ashad Minna Hirson Ala Marifat Allah Azza Wajal Wal Mujibu Law Sualuhu Fahu Alam Minna Billahi Ta'ala Wa Ma'adhalika Lam Yak'u Sualuh Afalah Yasa'na Wa Ma Wusi'ahum Ma Was'ahum Ma Was'ahum Masya'Allah Mantap Terjemahkan Maka Beliau Rahimahullah Berpaling Dengan Kepalanya Dan mulai Bercucuran Keringatnya Menunduk Atroko Menundukkan Maka Beliau Rahimahullah Menunduk Dengan Kepalanya Dan mulai Bercucuran Keringatnya Dari Beratnya Apa yang Ditanyakan Kepada Beliau Dan Pengagunannya Kepada Arab Jalla Wa'ala Kemudian Beliau Kemudian Beliau Mengangkat Kepalanya Dan berkata Al-istiwa Itu Diketahui Dima'lumi Dima'lumi Yaitu Bahwasannya Diketahui Pada Bahasa Arab Beristiwa Beristiwa Di atas Sesuatu Yaitu Tinggi Di atasnya Dan Menetap Dan Setiap Apa yang Dinukil Dari Al-Quran Dan Sunnah Dan ucapan Orang Dan ucapan Orang Arab Bawasannya Bawasannya Istiwa Apabila Bergandingan Dengan Ala Maka Maknanya Adalah Al-Ulu Tinggi Ini faedah Kalau Istawa Ala Maknanya Irtafa'ah Karena Setelah Istawa ini Kadang Ila Paham kan Kadang Ila Juga Tapi Kalau Ada Dimutadikan Dengan Ala Maka Maknanya Pasti Al-Ulu Di atas Maknanya Di atas Masya Allah Terus Kemudian Beliau Rahimahullah Berkata Dan bagaimananya Dan bagaimananya Istiwanya Allah Tidak Bisa Dinalar Tidak Ditahu Goyr Maknanya Goyr Maklum Kalau tadi Istiwa Goyr Majuhul Istiwa itu Tidak Majuhul Artinya Maklum Ini Lawannya Kayfiatnya Bagaimananya Goyr Maklum Tidak Ditahu Kalau tadi Ditahu Goyr Majuhul Berarti Maklum Kalau ini Goyr Maklum Maksud Goyr Maklum Tidak Ditahu maknanya adalah bahwasannya kami tidak mengetahui kefiat istiwanya Allah diatas arsnya dengan akal kami dan sungguh metode tersebut hanya dengan mendengar kemudian beliau rahimahullah berkata dan beriman dengannya adalah wajib maknanya adalah bahwasannya beriman dengan istiwanya Allah diatas arsnya itu yang sesuai dengan yang Allah inginkan adalah wajib jadi ini poin ketiga jadi ketika beliau bertanya ditanya tentang istiwa beliau jawaban pertama istiwa istiwa itu tidak maju artinya maklum kita tahu istiwa itu maknanya diatas ini jawaban pertama jawaban kedua sementara bagaimananya sifat istiwa itu kalau diatas maklum tapi bagaimananya kefiatnya bentuknya keadaannya ini gurumakul tidak ada yang tahu kan Allah tidak bilang bagaimana dia beristiwa Allah cuma bilang dia beristiwa kalau bagaimananya Allah tidak katakan berarti gurumakul tidak ditahu setelah itu ketiga beliau bilang beriman terhadapnya wajib kan Allah bilang kita wajib percaya kalau Allah bilang dia beristiwa kita wajib percaya karena kan kita wajib beriman kepada Allah paham kan wajib beriman kepada Allah sudah lewat pembahasan tentang Allah harus kita beriman akan adanya Allah beriman akan rubuhi Allah beriman akan uluhi Allah beriman akan asma wa sifat ini sifat ini sifat kemudian Allah beristiwa ini beriman tentangnya adalah wajib ini jawaban ketiga terus kemudian beliau rahimullah berkata dan bertanya tentangnya adalah bid'ah maknanya adalah bahwasannya bertanya tentang kafiat istiwa adalah bid'ah karena pertanyaan seperti ini tidak pernah para sahabat bertanya tentangnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka lebih bersemangat daripada kita dalam mengenal Allah azza wa jall ini yang keempat dan terakhir dan ini jadi koedah dalam setiap nama dan sifat Allah dengan empat jawaban ini empat pernyataan beriman tentangnya wajib dan bertanya bid'ah sekarang kenapa kalau ada orang bertanya tentang sifat Allah bagaimana maksudnya bertanya bagaimana sifat Allah kalau ada yang bertanya seperti itu ya bukan bertanya apa saja namanya Allah nah itu kita kasih tau namanya Allah al-Rahman al-Rahim al-Khalik al-Ghafur tapi menanyakan bagaimana sifat misalnya wajah al-Rabuk Rabu datang ada orang bertanya bagaimana datangnya Allah itu kan bertanya tentang apa sifat kita langsung bilang apa datang itu maklum ketika kita dikatakan Allah datang ada gak yang dari kita yang gak tau Allah itu datang tentang datang paham kan ketika dibilang datang jelas bagaimananya kita bilang apa bagaimananya kita gak tau bagaimana Allah datang kita gak tau iya terus tapi wajib kita percaya kalau Allah datang dipaham kan terus kamu bertanya bagaimananya itu itu bid'a kenapa anda perhatikan sisi pendalilannya kenapa dibilang bid'a karena kita gak boleh sembarang bilang bid'a kita akan katakan bid'a kalau itu memang nabi bid'a akan karena disana banyak orang tuduh bahwa kita sembarang membid'a akan enggak enggak pernah orang ahli sunnah itu paling hati-hati dalam berbicara dia enggak akan pernah bilang bid'a kalau nabi enggak bid'a akan enggak pernah begitu nah sekarang kenapa kita bisa bilang ini bid'a jangan sampai kita nanti dituduh kamu bid'a-bid'a terus kau sendiri yang mau masuk surga semua orang bid'a apa dalil kalau itu adalah bid'a ini jawaban imam malik kenapa bisa itu bid'a perhatikan pendalilan dari imam malik rahmahullah yang dijelaskan oleh shaykh abun al-thaymin rahmahullah bertanya-tanya bid'a kenapa karena pertanyaan seperti itu sohabat tidak bertanya-tanya jadi kalau sohabat tidak bertanya apalagi Rasulullah Rasulullah tidak bertanya kepada Jibril kan Jibril ini membawa ini ya Quran al-Rahman al-alshi stawa atau thumma stawa al-alshi ada tujuh tempat di dalam Al-Quran dengan lafad seperti itu iya thumma stawa al-alshi itu enam ya kemudian al-Rahman al-alshi stawa satu yang jelas stawa tujuh tempat di dalam Al-Quran Nabi tidak pernah bertanya kepada Jibril bagaimana Allah beristiwa tidak bertanya berarti Nabi tidak bertanya kita pergi bertanya itu sudah bid'a tapi bisa saja Nabi tidak bertanya tapi para sohabat bertanya karena Nabi kan sudah jelas anggaplah yang biasanya datang pertanyaan dari siapa sahabat ini kita lihat apakah sohabat pernah bertanya kepada Nabi ketika membacakan itu tujuh ayat dalam Al-Quran istawa'ala kita lihat tidak ada sohabat sama sekali bertanya sudah kalau Nabi tidak bertanya para sohabat tidak bertanya itu dibilang apa bid'a paham ilham itu disebut apa ilham itu disebut ngantuk sedikit ini disebut bid'a ilham ini disebut dengan bid'a karena Nabi tidak bertanya para sohabat juga apa tidak bertanya bersamaan dengan itu hum asyaddu minna hirson mereka itu lebih bersemangat daripada kita kita ini tidak ada apa-apanya kita duduk di majelis ngantuk paham kan para sohabat oh tidak ada ngantuk paham kan mereka rela bergantian bekerja untuk datang ke majelis paham kan mereka jangan menggajangkan perkara dunia pertanya perkara akhirat saja yang masih lama dia akan alami dia bertanya kepada Nabi Abu Hurairah bertanya Rasulullah siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat di hari kiamat saja dia tanya paham kan dan jangankan kebaikan keburukan saja dia tanya Hudaifah baru menggambarkan keadaan para sohabat adalah orang-orang para sohabat bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan dan saya bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan dia jangan kebaikan mereka juga bertanya tentang keburukan yang jelas mereka adalah orang yang paling semangat untuk mengetahui kebenaran daripada kita mereka adalah orang yang paling semangat untuk melakukan kebaikan daripada kita jadi ketika Rasulullah tidak lakukan para sohabat tidak lakukan paham kan apakah mungkin itu kebaikan begitu jawabannya tidak mungkin kita tidak ada apa-apanya dengan mereka kalau dalam masalah apa semangat makanya ini bida'a ini bida'a kok ada ini untuk yang semua masalah koedah untuk semua masalah ini kan koedah mengetahui itu adalah bid'ah dan ada kitab yang ditulis koedah ma'rifatu al-bida'a koedah mengetahui bid'ah jadi kita bisa tahu ini adalah bid'ah dengan koedah-koedah seperti ini orang nabi tidak lakukan tidak bertanya sohabat tidak lakukan tidak bertanya bid'ah bid'ah ini masya Allah terus dan nabi bisa saja menjawab kalau sendirian para sahabat bertanya kepadanya dan nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mengetahui tentang Allah daripada kita kan siapa yang lebih tahu tentang Allah sampai gitu apakah orang asyairah yang hanya menerima sebagian dari nabi dan menolak sebagian ini asyairah yang lebih tahu atau nabi kayak begitu langsung tentunya jawaban kita nabi masa kita harus ikut asyairah kita tinggalkan nabi kita sementara yang lebih tahu tentang nabi tentang Allah subhanahu wa ta'ala siapa nabi Muhammad sallallahu salam nabi Muhammad sallallahu salam terus dan bersama dengan itu tidak pernah muncul pertanyaan seperti itu seperti itu bisakah kami mencukupkan apa yang mereka cukupkan nah tidak kami bukan fa'id tidakkah kita merasa lapang tidakkah kita merasa lapang terhadap apa yang mereka lapang dengannya kan mereka sudah enak dengan itu tanpa bertanya tidakkah kita juga seperti itu itu lebih baik iya kan iya tanpa bertanya seperti mereka dipaham kan iya ini masha'allah terus jawabannya tentu maka wajib atas setiap muslim untuk mencukupkan apa yang salafus salih cukupkan maka janganlah bertanya baik masha'allah tumma qala alimam malik rahimahullah ma aroka ay ma adunuka illa mubtadi'an turidu an tufsida ala nasi dinahum tum amaru bihi baukhrija minal masjidi ay masjidun nabiye sallallahu alaihi wa sallam walam yakul wallahi la astati wa ikhrajahu akhsha an adakhula fi qawlihi ta'ala wa man adlamu mimman man'a masajidallahi ayyadhkara fiha smuhu li'anni amna'u hadha min dukhul masjidi li'an hu lam yadakhul liyadhkara fihi smuh allahi bal dakhula liyufsida ibadallahi pamithul hadha yumna'u baik terjemahkan kemudian imam malik berkata saya tidak melihat kamu yaitu saya tidak menyangka kamu kecuali kamu seorang muktadi yang ingin merusak agama kemuslimin kemudian beliau memerintahkan dengannya agar orang tersebut dikeluarkan dari masjid yaitu masjid nabi dan beliau tidak berkata demi Allah saya tidak mampu mengeluarkannya karena saya takut saya masuk ke dalam firman Allah ta'ala dan siapakah lebih zulim daripada orang-orang yang menghalangi dari masjid Allah untuk menyebut nama Allah di dalamnya karena saya menghalangi orang tersebut untuk masuk ke dalam masjid sedangkan dia masuk sedangkan dia tidak masuk untuk menyebut nama Allah di dalamnya bahkan dia masuk untuk merusak hamba-hamba Allah dan yang seperti ini harus dihalangi baik untuk paham ini kan maksudnya kata Sheikh Imam Malik suruh usir kan ada disana larangan untuk menghalangi orang untuk masuk masjid kenapa Imam Malik usir paham kan kenapa Imam Malik usir padahal dilarang orang menghalangi orang untuk masuk masjid yang dilarang itu adalah kalau dia masuk untuk berdikir paham ini kalau dia masuk untuk merusak tidak apa-apa kita larang tidak apa-apa kita larang anda paham kan kalau ada orang ingin masuk melakukan kebaikan ini baru disini siapa yang menghalangi orang untuk masuk masjid berdikir kepada Allah menegakkan majlis ilmu ini dia adalah adlam orang paling dolim Allah yang bilang kalau melarangi dari orang yang berdikir kepada Allah ataupun orang merasuk melakukan kerusakan dalam masjid dia berbuat syirik melakukan amal-aman syirik ini harus dikeluarkan ini harus dikeluarkan ini kebalikan dari sebagian orang kalau pelaku syirik boleh masuk kalau pelaku tawhid tidak boleh dengan alasan ini suka membidahkan terus dan berkata rusak agama kaum muslimin apakah dia tidak lebih berhak untuk dilarang tentu demi Allah akan tetapi kebanyakan dari manusia tidak mengherokannya ini masya Allah perlu contohkan kalau orang makan bawang putih bawang merah ya kan dilarang dari masuk masjid siapa yang makan dari pohon ini jangan dekat masjid kami bawang merah bawang putih iya bagaimana lagi kalau ada orang yang masuk untuk merusak akhidat kaum muslimin makan saja bawang merah dia ada orang makan bawang akhirnya bau mulutnya dilarang masuk masjid ada orang bau badannya kalau solat masya Allah di sampingnya bersin di sampingnya orang bersin di sampingnya orang sujud tidak bernapas kenapa bau mulutnya atau bau badannya di sampingnya orang kalau ruku di sampingnya dia oh enggak mau dia bernapas dia napas memang di atas baru ruku iya ini orang seperti ini enggak boleh masuk masjid kalau dalam syariat sah solatnya tapi dia enggak boleh masuk masjid kalau punya seperti itu nabi pernah datang orang di kampung-kampung untuk jumat mereka sudah mandi iya tapi bisa sebagiannya enggak mandi karena mereka dari kampung-kampung mereka masuk masjid akhirnya muncul bau di masjid nabawi nabi berkata kepada mereka seandainya kalian mandi untuk hari kalian ini adanya mandinya sebelum datang jumat saja jangan mandi cepat karena kalau mandi cepat baru bekerja lagi nanti masih tersisa bau mandinya sebelum datang karena enggak boleh kita datang ke masjid dalam keadaan kita bau enggak boleh bau mulut enggak boleh bau badan karena nabi bilang enggak boleh dekat masjid kalau orang yang berbau karena akan mengganggu orang di sampingnya eh enggak terganggu orang di sampingnya Ustaz karena semuanya bau juga ya atau sudah biasa hidungnya karena orang kalau tinggal di samping kanal bau sekali kanalnya kalau orang luar masuk tapi orang dalam situ enggak bau kenapa terbiasa hidungnya malaikat kan enggak terbiasa malaikat enggak terbiasa kan begitu kan malaikat juga terganggu dengan manusia yang terganggu ini kita bercerita dengan perkara yang dohir yang merusak dohir hanya merusak hidung adu paham ini ini hanya merusak hidung orang paling sujud enggak khusyuk kan begitu kan ruku enggak nafas paham kan akhirnya dia seperti orang yang tahan kencing ini orang sholat ini gara-gara seperti itu seorang enggak boleh masuk masjid kalau dia punya bau badan harus mandi lima waktu iya kan kalau enggak mau dia pakai hal-hal yang membuat bau badannya apa kurang kalau dia harus pakai wajib dia pakai wajib dia pakai iya supaya enggak mengganggu orang lain ini merusak yang dohir ini pendalilan Syekh Uthamin sangat dalam maka bagaimana lagi kalau merusak akidah paham kan bagaimana lagi kalau merusak apa akidah apakah dia enggak berhak enggak lebih berhak untuk dilarang daripada yang makan bawang merah putih dibahamkan pertanyaannya bala wallah belum bersumpah betul demi Allah sampai belum bersumpah demi Allah iya ini berhak dilarang untuk masuk akan tetapi kebanyakan manusia lalai darinya lalai darinya Masya Allah Terus Bagaimanapun tempat ini adalah tempat yang agung akan tetapi saya mengingatkan kalian agar tidak memperdalam pada babak namanya badan sifat Allah dan agar kalian tidak bertanya pada apa-apa yang tidak ada kebutuhan untuk kalian padanya Allah faham ini masalah ya jadi dalam bab asma usifat kita tidak boleh memperdalam selalu banyak bertanya selalu banyak mengkaji lagi lebih dalam bagaimana wajahnya Allah kaji lagi kaji lagi enggak kalau Allah sudah bilang begitu terima saja enggak usah kita kaji lebih dalam kita enggak usah bertanya pada hal yang tidak ada dibutuhkan tidak ada dibutuhkan terus subhanallah selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton. 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 Apakah maksudnya enggak bisa Rasulullah ngomong begitu? Kalau seandainya bukan jari yang diinginkan, kalau seandainya yang diinginkan adalah soitarah, kalau yang diinginkan adalah apa? Tadibir. Apakah Nabi enggak bisa mengucapkan itu? Karena Nabi kan orang yang paling fasil. Orang yang paling fasil. Kenapa Nabi enggak katakan seperti itu? Makanya apakah kalian lebih tahu atau Nabi? Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Mereka buat mereka sesat. Sangka baik mereka, kalau kita bilang Allah punya jari, berarti akan sama dengan makhluk. Sama nanti dengan jarinya kita. Mereka bilang ini? Iya. Itu, itu bilangnya. Kalau kita tetapkan Allah punya jari, berarti akan sama dengan jarinya makhluk. Ini perkara pertama yang mereka jatuh di dalamnya. Yaitu mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah bilang apa? Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Mereka pergi serupakan dengan makhluk. Terus, Allah tidak melahirkan. Tidak memiliki anak. Karena kalau memiliki anak, berarti pasti anak itu serupa dengan Bapak. Kan begitu? Allah tidak punya anak. Allah juga tidak diperanakan, tidak dilahirkan. Tidak punya Bapak. Nah, untuk bila. Walam yakun lahu kufuan ahad. Tidak ada sesuatu apapun yang kufu. Yang serupa dengan Allah. Paham kan? Allah kan bilang seperti itu. Kenapa kita pergi serupakan dengan makhluk? Itu sudah kesalahannya. Jadi mereka menyerupakan dulu. Akhirnya kata Syekh. Lihat. Maka mereka memisalkan yang pertama. Mereka pertama menyerupakan dulu. Setelah itu. Dan membiarkan yang kedua. Tidak, waktu dulu menolak. Dan mereka menolak yang kedua. Setelah dia bilang ini serupa dengan makhluk. Oh, tidak cocok untuk Allah. Akhirnya apa? Dia tolak. Itu caranya mereka. Orang-orang asyairah menolak misalnya sifat cinta. Allah cinta dan Allah dicintai. Wah, tidak bagus. Berarti nanti Allah condong kepada sebagian makhluk. Seperti cintanya makhluk. Jadi orang asyairah disamakan dulu. Kalau Allah punya cinta berarti sama dengan cintanya kita. Cintanya kita kadang tidak adil. Paham? Oh ini Allah tidak dikatakan seperti itu. Siapa bilang sama dengan makhluk? Cintanya kita sesuai dengan kekurangan kita. Manusia yang penuh dengan cacat. Kan begitu. Cintanya Allah sesuai dengan Allah. Kesempurnaannya dan kemuliaannya. Kan begitu. Sama dengan ini. Jangan pernah samakan jarinya Allah dengan jarinya makhluk. Paham kan? Antara makhluk saja beda jarinya. Paham maksudnya? Tidak sama itu jarinya gajah, kukunya gajah dengan kukunya kita. Iya kan? Paham ini? Tidak sama. Antara makhluk saja beda. Walillahilmatallalala. Allah lebih tinggi daripada semua itu. Karena dia penciptanya apa? Makhluk. Dipahami ini? Tidak mungkin sama. Tidak mungkin sama. Namanya saja sama. Makanya kita pahami karena namanya sama. Tapi kaitiatnya? Tentunya beda. Tidak boleh kita samakan. Namanya saja yang sama. Iya. Hakikatnya beda tergantung kemuliaan dan keagungan yang bersifat itu. Dipahami ini? Masya Allah. Terus. Maka mereka menggabungkan dengan, maka mereka menggabungkan antara penyamaan dan penolakan. Ini mereka berarti terkumpul padanya dua penyakit. Dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu pertama. Penyakit kedua, dia menolak sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Nah, ini kesesatan mereka. Kesesatan mereka. Masih ada berikutnya lagi itu. Punya kita ambil lagi. Di pertemuan besok ya. Insya Allah. Siapa lagi besok? Pahamkah? Masya Allah. Masya Allah. Santa zil. Lancar-lancar semua. Minantum di zil juga. Kapan nanti mulai belajar zil? Tahun kemarin. Masya Allah. Mas Widodo juga di mana mas? Lama mengikir belajar mas? Jujurku mas. Nanti ternyata antum sudah masuk di pesantren dari kecil. Pura-pura aja tidak bisa. Hmm? Kenapa mas? Masya Allah. Lumayan itu mas. Lancar sekali mantum. Tanpa pesantren. Masya Allah. Aja-aja lagi banyak orang tah? Tidak harus di pesantren orang bisa baca kitab. Masya Allah. Alhamdulillah. Hari sudah minggu dia? Hari sudah baca? Sudah minggu? Lancar juga tau. Masya Allah. Ini dari berbagai macam pekerjaan ya. Mas. Ada usulan kemarin mas. Kasih judul itu mas Widodo. Penjual martabak. Bisa baca kitab gundul. Gimana itu mas? Tentang judul itu mas? Hmm? Hehehe. Hah? Jangan. Kalau antum dari don tidak jadi. Seperti firman misalnya. Pas servis ase. Bisa baca kitab. Pas servis ase bisa tong. Pas servis hape. Jadi gimana judulnya itu firman? Kalau antum suka ini langsung mas Widodo diubah. Kalau dia terserah tau. Mas iya. Hanya sekedar anu gitu mas. Itu usulan. Supaya ada orang semangat. Oh tau. Biar jual martabak bisa sambil baca kitab. Mungkin itu nerakit ke martabaknya. Dia bilang ini muptada. Ini khobahan. Begitu mas. Sama dengan pas servis ase itu. Nalas gitu. Kan welas. Dia apa lagi? Disolder maksudnya. Ini muptada ini kusolder. Kusatukan dengan khobarnya. Gue tau. Pas dia sambung mas. Dia bilang. Oh ini butuh maf ulumbi. Makanya disambung. Ya enggak mas. Kasih judul begitu mas. Gimana saudara? Hmm? 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 Antum berdakwa ke orang lain itu saudara? Tidak mau? Tidak mau? Sudah berubah tuh jawabannya. Dari tidak mau menjadi? Oh masya Allah. Alhamdulillah. Berjual lagi tahun depan di? Tahun ketiga ini ke Yaman semua. Minantum. Dik. Dik. Kan ada penjual bubur dan haji. Ini penjual-penjual martabak ke Yaman. Alhamdulillah. Gimana mas? Alhamdulillah. Ini menujakan masya Allah. Jadi rumah bahasa Arab membuktikan banyak hal itu. Bahwa orang enggak harus dimondok. Iya. Alhamdulillah. Yang penting serius saja mau ikut. Alhamdulillah. Kita cukupkan besok pahamkah. Kalau pahamkah pasti melancar. Pahamkah. Sudah berapa tahun kita belajar pahamkah? Tapi baru disini ke serius di? Baru ini kita serius pahamkah. Kenapa kita serius? Ya maki serius. Baru di tahun ini kita serius di? Disini di? Lama kita belajar di? Tapi lari-lari. Guru tak yang lari atau kita yang lari? Saya lari di? Kita yang lari di? Saya kira saya yang lari. Disini pikir kita enggak lari-lari di? Alhamdulillah. Masya Allah. Barakulah fiqh. Kalau pahamkah lama sekali membelajar. Dari saya belum belajarkah apa? Tahun berapa kita belajar pahamkah? Mulainya. Dua ribuan? Dua ribu berapa? Dua ribu? Tiga? Baik, kita betul lebih duluan daripada saya. Saya dua ribu lima. Kita dua ribu tiga. Lama sekali kita. Masya Allah. Seniorku ini? Iya. Kita baca besok ini senior. Alhamdulillah. Tapi baru tahun ini. Serius di? Kulihat. Alhamdulillah. Masya Allah. Enggak bisa mungkin mundur lagi ini di? Seperti mas. Firman. Enggak bisa mungkin mundur ini mas. Tanggung mih. Tak kalah mih. Iya mas? Kasih jadi mih sampai jadi. Sudah mih diadon, dicampur ini bahannya mas. Tinggal dijadikan maami. Sudah? Alhamdulillah. Subhanakun. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.